Intro Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru semakin meluas Meski upaya pemadaman sudah dilakukan Namun kebakaran lahan tidak bisa dikuasai sepenuhnya Kebakaran lahan di Banjarbaru semakin meluas Seperti yang terjadi di Jalan Karanganyar, Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin belum lama tadi Warga ikut berjibaku memadamkan kobaran api Yang membakar puluhan hektare dan mulai mendekati pemukiman Salah satu warga, Rohmat menjelaskan Bahwa kebakaran di daerahnya sudah terjadi sejak Sabtu lalu Di lokasi ini, api juga melalap perkebunan milik warga yang hampir panen Sampai ke lokasi sudah begini keadaannya Yang kebakaran segera diatasin Mungkin menjelar terus, bisa disaksikan seorang Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Ahmad Syarif Nizam mengakui bahwa kebakaran lahan telah meluas Bersama barisan pemadam kebakaran swasta Pihaknya terus berupaya menghilangkan sejumlah titik api Namun demikian, usaha ini tidak berjalan mulus Karena api kembali mengamuk setelah sempat dijinakan Sampai detik ini sudah luasan hektare yang terbopar sekitar 5-6 hektare Dan alhamdulillah saya sampai jam 10 tadi malam masih ada pangpangan Di sebelah PT Kelucumpaka itu berjuang keras Kami memadamkan sekitar 8 hektare kabuta yang di sana Dari jam 10 pagi Dan memang kita akui kita semakin kewalahan Semakin kewalahan karena mungkin Mungkin panas semakin meningkat Marau ini semakin panas Jadi berpengaruh dengan lahan yang berpengaruh Kebakaran lahan di kota Banjarbaru sudah mencapai 540 hektare Yang diharapkan bisa terus berkurang Sementara itu BPBD Banjarbaru masih tunggu keputusan dari BPBD Kalimantan Selatan Untuk penentuan situasi tanggap darurat Karhutlah Meluasnya kebakaran lahan di Banjarbaru Ternyata masih belum naik menjadi status tanggap darurat Karena menurut pelaksana tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Ahmad Syarif Nizam pihaknya masih menunggu keputusan dari BPBD Kalimantan Selatan Nizam juga terus menghimbau masyarakat Agar tidak membuka lahan dengan cara membakar Serta mengajak kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian hutan Untuk hal-hal seperti mencanakan hutlah ini Ayo mari kita sama-sama jangan menambah masalah Dan sama-sama kita berusaha untuk menjaga Jangan membakar lahan ataupun semakin memperbesar masalah itu Dengan mengeluarkan umpatan, cacian, dan sebagainya Biarkan kami bekerja, biarkan kami dan TNI Polri Serta relawan dan Damkar Seperti itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Banjarbaru disini Serta relawan-relawan dari swasta untuk berjuang Kami memang manusia yang ada batasnya Tetapi kami selalu akan fight untuk masyarakat Kota Banjarbaru Rizmana Banjar TV